Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sanam. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Dr. Anda Chris Wardani Suryawati M.Ges selaku pelindung IKA ARS Undip sekaligus sebagai K. Prodi S2 MKM FKM Undip dan tentu saja dosen kita semua sebagian besar yang berbahagia dan sehat selalu. Yang kami hormati Ketua IKA ARS Undip Dr. Mas Yudi A.M.M.Ges selalu penuh semangat ya Dr. Mas Yudi. Kemudian yang kami hormati Dr. Agus Suryanto SPPD KP FCCP Mas Magister Hukum yang siang hari ini nanti akan berbagi dengan kita ya. Kemudian yang kami hormati Dr. Sri Mulyani spesialis anak MKS FISKUA yang nanti akan menjadi moderator pada sharing session pada siang hari ini. Bapak-Ibu para direktur, alumni, ikatan, keluarga, administrasi rumah sakit Universitas di Bonegoro. Kemudian keluarga besar IAMASI barangkali ada yang hadir dan seluruh peserta sharing session yang berbahagia. Alhamdulillah, huja-huja syukur kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan pada kita semua siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam ruang Zoom untuk mengikuti satu sharing session yang luar biasa. Sharing session ini diselenggarakan oleh Gatan Keluarga Alumni Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas di Bonegoro hari Kamis 13 Oktober 2022. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum acara nanti kita lalui bersama, mohon berkenan kami menyampaikan susunan acara dan tata tertib acara sharing session pada siang hari ini. Acara pertama nanti akan ada acara pembukaan, kemudian sambutan dari pelindung IKARS Undip, sambutan dari ketua IKARS Undip, kemudian sambutan dari pelindung IKARS Undip, dilanjutkan dengan penyampaian presentasi, diskusi, dan penutup. Bapak-Ibu supaya sharing session pada siang hari ini semakin merekatkan kita semua, kami mohon Bapak-Ibu bisa mengikuti tata tertib yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mohon peserta menggunakan nama peserta dan institusi. Yang masih menggunakan nama HP, bisa diganti terlebih dulu supaya mudah memanggilnya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu kami memohon untuk menonaktifkan suara atau mute saat bergabung dengan Zoom. Yang ketiga, Bapak-Ibu pada sesi diskusi nanti, Bapak-Ibu dapat bertanya, atau selama acara berlangsung, Bapak-Ibu bisa bertanya melalui chatroom, yang insya Allah nanti akan kami recap dan akan kami tayangkan ke Bapak-Ibu yang sudah mencat. Dan tentu saja kami berkesempatan juga Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung dengan menunjukkan resen. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, mari acara sharing session pada siang hari ini yang mengambil satu topik yang luar biasa, yaitu peran ongoing professionalism practice evaluation dalam sistem penilaian kinerja medis untuk meningkatkan mutu dan produktivitas rumah sakit ini. Mari kita buka bersama dengan berdoa bagi yang beragama Islam, mari kita bersama membukanya dengan basmalah, dan bagi Bapak-Ibu yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Alumni Administrasi Rumah Sakit Undip. Mohon berkenan menyampaikan Dr. Mas Yudi AM, M.Kes. Mari persilahkan. Suara saya bisa ditengar dengan baik. Ini Ibu Miftah. Bisa, bisa Pak Mas Yudi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sifabihi wa mawala. La hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilmalana illa ma'allam tana innaka antal alim hakim. Yang saya hormati Ibu Chris Wardani, Pelindung dan sekaligus Kaprodi, Dr. Agus Ruyanto yang insya Allah akan berbagi ilmu pada kita semuanya. Ibu Sri Mulyani yang akan memandu Dr. Agus. Ini memandu dengan sesungguhnya ya, Ibu Sri Mulyani. Kemudian Ibu Miftah, pembawa acara, para dosen, ini yang saya lihat ada Pak Septo, dan seluruh peserta, Pak Hadirin yang berbahagia. Seringkali kami menyampaikan ketika ada di forum ilmu, ada satu quote yang singkat tapi mempunyai makna yang dalam. Jadi quote itu bunyinya, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa ilmu. Apa artinya, kalau kita kepingin bisa banyak berbuat, termasuk berbuat di rumah sakit, maka tidak ada syarat lain, ya kita harus berilmu. itulah kenapa IKA ARS dalam hal ini selalu punya semangat berbagi ilmu. Dan insya Allah ilmu yang akan di-share, ini bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang penting. dan saya kira OPPE itu bagi insan perumah sakitan, tidak ada yang tidak tahu. karena ongoing professional practice evaluation ini, dalam terjemahan di dalam starkest, standar itu penilaian, praktek profesional berkesenambungan. kalau di dalam beberapa terjemahan itu evaluasi, jadi penilaian itu diganti dengan evaluasi sesuai dengan yang ada di OPPE-nya. Saya kira tidak ada yang tidak kenal kenapa, karena OPPE ini ada di beberapa bab di dalam starkest, di bab TKRS ada, dan beberapa EP malahan, di bab terkait dengan kualifikasi dan pendidikan staff juga ada. Juga beberapa elemen penilaian. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini posisinya di rumah sakit, dan saat ini yakin, sedang banyak menyiapkan akreditasi, karena dulu kan berhenti. Jadi yakin saat ini pada bulan Oktober, November, Desember, ini banyak yang sudah mengajukan. Karena dulu kan sebenarnya harus sudah terakreditasi, itu paling lambat Februari 2023. Tapi ini Alhamdulillah mungkin karena dikhawatirkan ada sesuatu, kemudian ini diundur sampai nanti pemberlakuannya untuk yang kemarin itu sampai nanti akhir 2023. Bapak-Ibu, terima kasih ini pada Pak Dr. Agus yang telah bersedia sharing. Dan juga terima kasih pada para peserta, ini Alhamdulillah sudah ada 174 peserta, dan moga-moga nanti ikatan keluarga alumni administrasi rumah sakit FKM Undip ini bisa selalu sharing ilmu pada masyarakat, kepada para profesi, terutama profesi di dunia perumah sakitan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua yang terlibat. Jadi Ibu Iani ini sebagai Ketua Panitia, sekaligus sebagai moderator, juga Dr. Agus Suryanto yang telah bersedia untuk menyampaikan dan dukungan dari Ibu Dr. Chris Fardani terkait dengan penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan ilmu dan dengan niat yang baik, moga-moga ini menjadi tambahan amal sholih, karena ini adalah kategori kita tolabul ilmi. Insya Allah tolabul ilmi akan menambah keberkahan dan juga amal sholih untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Aku luka waliha dafas tawfiruh innahu huwal hafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mas Yudi. Bapak-Ibu kita lanjutkan acara sambutan berikutnya adalah sambutan dari Pelindung Ikatan Keluarga Alumni, KRS Undip, sekaligus beliau sebagai K. Prodi S2 MKM FKM Undip. Mohon berkenan untuk menyampaikan kata sambutan Ibu Doktor Beberanda Kris Wardani Suryawati M. Kes. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Mirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beri syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunianya kita bisa berjumpa dalam tolakul ilmi, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Mas Yudi. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih bisa bersilaturahmi sekaligus sharing ilmu. yang keberapa ini dari organisasi ikatan aluni, ini S2 Agnasi Rumah Sakit dari RKM Undip. Pertama-tama, tentu saja kami salah dari Prodi Magister Kesmas mengucapkan terima kasih yang tak teringga kepada Ketirahku Suryanto yang kita tembak. Ini persiapannya cepat sekali. Jadi langsung, oke langsung jalan begitu. Terima kasih Pak Atus. Sekaligus juga kepada Bu Ani, yang Kusir Mulyani, Ketiga Suryanto moderator. Dan tentu saja kepada Dr. Mas Yudi dan teman-teman dari pengurus IKARS FKM Undip. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Mas Yudi, bahwa Professional Practice Evaluation ini yang bersifat ongoing, artinya berkesinambungan, itu sangat dibutuhkan, itu saja yang pertama untuk jaga mutu, kualitas layanan, misalnya layanan medis. Tetapi ternyata, itu juga berimplikasi juga kepada layanan rumah sakit secara keseluruhan, termasuk kinerja dan produktivitas rumah sakit. Betul, memang hal ini tidak, sebenarnya barang yang sudah lama. Bukan kita semua tidak asing dengan yang namanya OPPE. Mungkin dalam perkembangannya ada sesuatu yang dikembangkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga ada metode-metode mungkin yang diperbarui. Nah, di dalam sharing ini, nanti Dr. Agus Suryanto, kita harapkan bisa memberikan pemahaman tentang OPPE, bagaimana konsepnya, kemudian juga ruang lingkup, serta metodanya, karena kita tahu juga ada metode kualitatif dan kualitatif di dalam OPPE, bagaimana implementasinya, dan kira-kira seperti apa masalah yang muncul. Nah, kita harapkan dari Dr. Agus bisa menjadi pemantai diskusi. Jadi ini sekali lagi, ini adalah sharing session. Jadi kami harapkan nanti Bapak-Ibu peserta bisa aktif di dalam kegiatan sharing session ini. Tentu saja, saya tadi lupa ya, tentu saja untuk kegiatan Bapak-Ibu yang sudah mencapai. Harapkan terima kasih ya, yang tak terhingga. Semoga nanti pada waktu-waktu yang akan datang, juga IKR, FKM, MUDIP akan bisa memberikan topik-topik semacam webinar atau mungkin pelatihan yang bisa bermanfaat untuk majukan perumah sakitan di Indonesia. Tentu saja, kami berharap peserta bisa aktif, dan semoga sharing session ini bisa memberikan manfaat untuk pengembangan kualitas layanan rumah sakit, dan meningkatkan kinerja rumah sakit. Dan tentu saja, kami mengucapkan minta maaf, bila mana di dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan. Dan dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang diselenggarakan Rika Ars, FKM, MUDIP, yang berjudul Peran Ongoing Professional Practice Evaluation, atau OPPE, OPPE dalam meningkatkan mutu dan proaktivitas rumah sakit dengan resmi saya buka. Terima kasih sekali lagi kepada banyak pihak yang mensukseskan pegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dr. Chris Wardani. Bapak-Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada inti acara pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti Sharing Station. Telah hadir di tengah-tengah luar biasa yang kami yakin, Bapak-Ibu tidak ada yang tidak kenal dengan Dr. Agus. Dr. Agus Suryanto, SBPD, KP, FCCP, Mars, MHA. Dan insya Allah siang hari ini kita akan bersama-sama dipandu oleh seorang moderator yang juga luar biasa. Dr. Sri Mulyani, spesialis anak, MKS FISGUA, beliau saat ini menjadi diriput utama di Rumah Sakit Rumani, Muhammadiyah, Ketua Bidang Kiklat dari IKA ARS Undib. Ini kalau disebutkan banyak ya beliau ini ya. Beliau Ketua ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Cabang Semarang dan sekitarnya di versi dan aktif di berbagai organisasi. Ya Bapak-Ibu ya. Jadi luar biasa hari ini kita mendapatkan duet yang luar biasa. Bu Dr. Sri Mulyani sebagai moderator dan Dr. Agus sebagai narasumber. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Yani sebagai moderator untuk memimpin acara sharing season pada siang hari ini. Monggo, Ibu Yani. Terima kasih Bu Miftah yang telah memberikan waktunya dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah menjadi yang terbaik. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang saya hormati Bapak-Ibu Pelindung Ikatan Keluarga Alumni ARS FKM Universitas Jepernogoro telah hadir di tengah-tengah kita tadi yaitu Ibu Doktor Dokteranda Keswardani SMKES dan yang saya hormati Bapak-Bapak Pengarah KRS FKM Undib telah hadir Bapak Doktor Septo dan Bapak-Bapak lainnya dan yang diramati Allah Ketua Umum Ketua kita yaitu Dokter Masudi yang diramati Allah dan seluruh pengurus IKA IRS FKM Undib dan Bapak-Ibu Direktur Adik-Adik semua dan seluruh peserta sharing session dengan judul Peran ongoing professional practice evaluation dalam meningkatkan mutu dan produktivitas rumah sakit dengan memanjakan puji syukur kehadap kita siang ini siang yang berbahagia ini kita diberi kesempatan yang luar biasa nikmat sehat nikmat iman sehingga yang pertama adalah bisa bersilatur rahim yang beberapa waktu yang lalu selama pandemi covid kita jarang bertemu dan mungkin beberapa lewat zoom dan yang kedua pada kesempatan ini pengurus IKA IRS FKM Undib mempersembahkan suatu kegiatan ilmiah yaitu sharing session peran ongoing professional practice evaluation dalam meningkatkan mutu dan produktivitas kenapa kita ambil judul ini karena ini sangat dibutuhkan oleh seluruh sivitas hospitalia dalam meningkatkan pelayanan kinerja dan juga untuk mendukung mutu dan produktivitas rumah sakit dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan kegiatan OPPE apalagi ini merupakan salah satu standar di start class yaitu di standar 12 di OPP Bapak Ibu semuanya bahwa untuk OPPE ada beberapa webinar yang sudah dilaksanakan sebelumnya terkait dengan sistem informasi manajer rumah sakit itu yang dipergunakan dan data-data yang diambil dan juga tadi malam ada webinar yang terkait OPPE dengan standar start di akreditasi pada kesempatan ini OPPE kita akan kaitkan dengan penilaian kinerja medis di rumah sakit sehingga bisa menemukan meningkatkan mutu dan produktivitas untuk itu jangan disiasiakan kesempatan ini mari kita ikuti bersama sharing session peran OPPE dalam meningkatkan mutu dan produktivitas rumah sakit telah hadir di telengah-tengah kita narasumber yang luar biasa dokter Agus apakah sudah bergabung tadi sudah ya dok assalamualaikum dok assalamualaikum assalamualaikum alhamdulillah sudah di tengah kita narasumber kita dokter Agus Surianto SBPD KP Mars MH di sekolah ini akan memberikan sharing ini banyak pengalaman yang sudah dilalui oleh beliau dan sebelumnya adalah sekarang praktisi di rumah sakit karyadi semarang dan sebelumnya untuk si beliau adalah sebagai direktur utama rumah sakit karyadi dan juga berikutnya pertama di RSV Presiden Jakarta dan sekarang kembali ke rumah sakit karyadi beberapa kegiatan sebagai persi jateng kemudian persi pusat dan lainnya bapak ibu semuanya mari kita ikuti bersama untuk kegiatan sesuatu waktu nanti kita sampai pukul 15 dan dipersilakan nanti untuk presentasi dokter Agus 40 menit kemudian kita lanjutkan dengan diskusi waktu dan layar untuk Anda silahkan dokter Agus terima kasih ibu moderator bapak ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati ibu dokter kriswardani ini berbagai pelindung Ika pas Pak Pak Sudi Pak Ustad selamat siang assalamualaikum Bu Biftah dan Bapak Ibu sekalian sejawat dan tentunya beberapa mungkin ada mahasiswa jadi pertama-tama ucapkan terima kasih Alhamdulillah kita bisa ketemu di forum ini dan tentunya ini merupakan kehormatan bagi saya untuk sharing ilmu atau pengalaman di forum ini jadi mohon izin saya bisa share ya ya jadi ini sebetulnya memang betul jadi ini apa namanya beberapa hari yang lalu di tugas ini diberikan ke saya tapi saya juga beberapa memang sih saya mendalam tentang sistem penilaian kinerja pegawai ini nah selain ini saya buat didampingi moderator sampai tadi malam sampai jam 12 malam jadi mohon maaf kalau ada salah-salah ketik karena ketik sendiri terus apa yang ada terus kita tuangkan di dalam selain ini mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari perdemuan ini terus kemudian kenapa sih kita akan membawa judul atau empat hari ini jadi tadi oleh bu moderator juga dikatakan bahwa sudah banyak webinar yang menjelaskan tentang OPPI ini tetapi perspektifnya itu dari standar agritasi ataupun dari DCI nah tadi malam pun juga ada presentasi tentang OPPI tersebut nah sekarang bagaimana sih implementasinya di lapangan nah implementasi ini sebagai banyak dari kalangan kita bahwa OPPI hanya dilihat dari satu segmen profesional medis sebetulnya kita akan melihat secara perspektif dalam dalam kajian ini boleh kajian-kajianan lah ini jadi kajian ringan bahwa ini dilihat dari skup korporate skup korporate dari suatu organisasi rumah sakit dimana sih peratnya seperti itu jadi nah ini jadi bagaimana sih yang mendasari bahwa kenapa kedudukan OPPI itu dalam suatu penggemar rumah sakit jadi memang saya mohon maaf memang tidak menjawab dalam standar agritasi rumah sakit tetapi penjelasan ini mudah-mudahan bisa menjawab standar yang ada di standar tersebut yang kedua tadi Pak Mas Udi juga mengatakan bahwa sebetulnya PKS ini itu terdapat di beberapa standar betul karena ini kita bicara tentang subjek dalam suatu organisasi maka suatu kegiatan yang melibatkan suatu subjek pasti akan masuk ke dalam pengukuran tersebut begitu ya baik jadi kita ketahui bahwa di dalam bisnis rumah sakit akhir-akhir ini kan 10 tahun terakhir ini sangat berkembang pesat jadi rumah sakit sudah menjadi suatu industri industri dimana standar dan lainnya sangat bervariasi dan tentunya berkembang terus untuk perbaikan-perbaikan dimana-mana sehingga persaingan dalam industri rumah sakit semakin kesini juga semakin getar ditambah juga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang paripurna itu ini sudah bukan lagi pilihan tetapi ini sudah terlihat di depan mata sehingga kalau kita lihat bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap apa yang seharusnya didapat dari rumah sakit kemudian sekarang masyarakat juga sudah tahu bahwa tidak perlu lagi sekarang itu rumah sakit sudah tidak jamannya lagi antri antri apalagi kita bicara akurasinya begitu termasuk mutu dan lain-lain bahkan isu efisiensi juga sekarang akhir-akhir ini kan menjadi suatu tren menjadi suatu apa namanya buah bibir di setiap manajemen rumah sakit seiring dengan kita diberlakukannya di era JKN ini terutama sehingga pendekatan kita adalah perperkenalkan dengan menggunakan sistem apa namanya pembayar tunggal seperti itu kemudian kalau kita bicara tentang tenaga medis tenaga medis ini merupakan tenaga yang sangat sentral dan justru kalau menurut saya selain sentral juga tenaga medis itu unik unik dalam pelayanan di rumah sakit karena pengetahuannya ketampilannya dalam pelayanan sangat tergantung pada kompetensi tenaga medis jadi sudah tidak heran bahwa pelayanan di rumah sakit itu bahkan mengikuti apa yang sedibiliki kompetensi dokter tersebut kalau dokter di satu rumah sakit dia memiliki jantung mungkin nanti pelayanannya ke arah jantung kalau punya cancer malah ke cancer seperti itu jadi mengikuti apa yang dimiliki oleh dokter spesialis walaupun tentunya semakin ke sini para malajemen rumah sakit karena sudah banyak sekolah sama Bu Chris jadi mungkin sudah agak bergeser jadi sudah tidak jarang lagi tidak jarang zaman dulu itu kalau dokter spesialis pulang dari luar negeri ikut kongres atau apa datang ke rumah sakit nanti minta untuk sediakan pelayanan yang kaitannya dengan kongres tersebut seperti itu karena mereka memiliki suatu ilmu pengetahuan baru maka akan meminta ke rumah sakit untuk disediakan inilah salah satu yang menjadi suatu persoalan di dalam suatu manajemen rumah sakit selain itu SDM itu merupakan suatu subjek yang pengetahuan maupun keterampilannya maupun kemampuannya itu dapat mengalami degradasi terutama para profesional ini akan mengalami degradasi maka setiap tenaga profesional harus mengikuti suatu atau mengalami suatu pemeliharaan dan selain ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya jadi itulah sekarang bahwa kenapa kita harus ikut seminar kenapa harus kita ikut workshop kenapa kita harus di kredensia dan salah satunya adalah OPPE itu adalah di sini jadi bagaimana melakukan kontrol terhadap tenaga profesional medis seperti itu kemudian untuk menjaga pengetahuan dan kemampuannya maka diperlukan evaluasi kinerja tenaga profesional dikenal kesehatan secara berkesinambungan jadi sebetulnya kalau kita lihat OPPE itu ada kata-kata ongoing nah kalau di dalam suatu manajemen umum suatu sumber daya manusia ada yang dikenal ada suatu sistem manajemen kinerja maka ongoing itu sebetulnya membangun suatu sistem sehingga tidak bisa kalau namanya ongoing atau yang berkesinambungan itu terlepas dari suatu sistem lain sehingga dalam kajian saya ini maka bahwa OPPE itu sebetulnya tidak berdiri sendiri dalam suatu rumah sakit tetapi merupakan suatu subsistem dari suatu manajemen rumah sakit khususnya manajemen SDM yang mana ini daya ungkit yang sangat besar sebetulnya kalau ini dikuasai dan ini dijalankan secara konsisten namun faktanya di beberapa rumah sakit saya kira mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada paling tidak jaman saya jaman saya tahun 2000 berapa ya awal-awal 2010-an begitu yang OPPE itu kita pelajari berdasarkan standar kemudian membuat membuat dan tujuannya apa ya untuk mencapai sudah supaya terapitasi sehingga tidak berdampak terhadap tujuan rumah sakit yang kedua kita memiliki dua dokumen terhadap suatu sistem subjek dokter spesialis satu adalah sistem pendidikan kerja yang satu adalah OPPE yang satu dan lainnya tidak ada sambungannya tidak ada saling kait mengait padahal sebetulnya ini bagian dari sistem yang besar dan subsistem dari suatu sistem manajemen pendidikan kinerja sehingga di dalam informasinya perlu pemahaman kompetitif terhadap suatu proses informasi OPPE kalau Pak Ustad tadi mengatakan bahwa memang kita harus mengetahui ilmu dasarnya apa sehingga kita bisa menerapkan apa sih dampak penerapan OPPE itu tentunya terhadap tujuan rumah sakit apa itu tujuan rumah sakit tentunya yang pertama kualitas yang kedua adalah produktivitas tidak mungkin kita hanya berkutik di kualitas saja karena kualitas itu memerlukan biaya kalau tanpa produktivitas maka kita tidak bisa membiayai produktivitas juga tidak mungkin bisa tercapai kalau kualitasnya buruk sehingga ini dua mata uang yang seiring sejalan maka sebetulnya kalau kita bicara produktivitas maka harusnya itu sudah including kualitas dalam suatu organisasi rumah sakit ini satu slide bisa bisa setengah jam sebetulnya itu agak santai saja ibu moderator karena saya sendirian berbicaranya jadi agak santai supaya nanti supaya bisa diskusi lebih lama ini dari definisi jadi dari definisi ini tidak ada yang berbeda tidak ada yang berbeda walaupun secara tekstual itu berbeda-beda sama dengan sistem penilaian kinerja juga para ahli itu mendefinisikan berbeda-beda kalau kita membaca bingung yang mana mau diambil tapi sebetulnya kalau kita lihat maknanya sama sama tujuannya ini ingin mengidentifikasi atau mengukur suatu kondisi tertentu terhadap suatu tenaga profesional yang dikaitkan dengan mutu dan keselamatan pasien yang diukur bagaimana dihukum terhadap kompetensi tenaga profesionalnya tersebut jadi sebetulnya penilaian profesional ini suatu bentuk pengukuran profesionalisme tenaga profesional yang tentunya sebetulnya tidak hanya dokter cuma alat ukurnya berbeda-beda dengan yang lain misalnya perawat kemudian tenaga kesehatan lain termasuk manajeria sebetulnya ada sistem penilaian penilaiannya hanya tergantung pada sasaran kerja jadi masing-masing sehingga kita berusaha untuk meningkatkan dan ini sebagai manusia kan ada titik ekolibiumnya sehingga pada saat puncak tertutup dia akan menurun dan lain-lain nah fungsi penurunan ini fungsinya adalah di sistem penilaian kinerja di penilaian kerja sehingga nanti dengan penilaian kerja maka dia akan naik lagi penilaian kerja akan naik lagi dan akhirnya dia akan mencatat suatu titik tertentu sesuai dengan tujuan nah syukur-syukur bahwa apa namanya pegawai-pegawai atau tenaga profesional seperti ini akan menggeret yang akan membangun suatu motivasi tenaga tenaga profesional yang lain yang ikut tergeret ke atas jadi ikut naik jadi inilah sebetulnya kita bagaimana membangun daya saing kompetitif antar SDM agar teamwork itu terbangun dan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan organisasi rumah sakit nah kita kembali ke area penilaian dalam OPPE jadi area penilaian dilihat adalah kinerja klinis ada tiga yang harus dilihat kinerja klinis pengembangan profesional dan yang ketiga adalah kinerja klinis itu sebetulnya kinerja klinis itu sama semua darahga profesional jadi kalau seorang dokter itu yang dinilai itu sebenarnya bagaimana kemampuan dia sebagai dokter apa itu melakukan apa jadi hasilnya seperti apa maka kita harus ukur nah yang masalahnya adalah yang mana yang akan diukur nah ini perlu keterampilan manajemen rumah sakit dalam memilih indikator jadi namanya juga indikator jadi indikator harus mewakili kondisi profesional tersebut sehingga profesional itu dikatakan perform kerjanya yang kedua ada pengembangan profesional pengembangan pemerintah jadi sifatnya adalah bagaimana supaya profesional ini tenaga profesional itu tidak menurun kualitasnya dan diserubahkan pengetahuan dan ilmu keterampilannya harus tetap bisa dikembangkan yang ketiga adalah perilaku jadi perilaku itu kalau apa namanya ya perilaku yang yang kaitannya sebenarnya mendukung terhadap mutu layanan dan mendukung kepada keselamatan pasien disamping juga perilaku-perilaku yang sifatnya apa namanya budaya lokal norma-norma umum yang ada di masyarakat tersebut nah jadi kalau saya gambarkan tentang sistem penerian kerja medis biasanya kan terpisah seperti ini jadi penerian kerja itu biasanya begini jadi kalau pasien di poliklinik di poliklinik kemudian tindakan atau visitor itu kemudian dihitung itu kerja dan ini akhirnya akan menjadi jasa medik gitu ya nah sekarang ini bagaimana kalau yang kualitas kualitas itu hasil klinik kemudian profesional oh ini profesionalisme dan perilaku inilah sebetulnya yang masuk ke dalam satu area area UPPE yang menggambarkan bagaimana sifat profesionalismenya tersebut dokter apa dokter tersebut sehingga kita tidak bisa hanya menilai satu sisi ini di sebelah kiri yang tentang kuantitas saja ini yang kualitas saja sehingga kita digabungkan menjadi satu akan menjadi suatu performance dokter tersebut jadi kalau seperti ini kan kita bisa lihat seorang dokter itu hasil kliniknya baik tapi ngerjakannya misalnya tiga dalam satu bulan profesionalnya baik perilakunya baik kualitas saatnya baik tapi pasiennya hanya satu dua dalam satu bulan ini bagaimana apa yang harus kita lakukan apakah dokter ini akan di keluarkan atau tidak sekarang harus dicari kenapa dokter ini tidak dimantarkan dengan baik di rumah sakit nah itu dicari sampai dengan ketemu sehingga intervensinya adalah itu bisa tidak selalu harus di track OPPE tindak lanjutnya bisa saja track di kuantitas itu bisa saja penyebab itu bukan dari dokternya tapi justru itu dari kebijakan rumah sakit saya ambil contoh misalnya begini saya punya pengalaman seperti ini pada saat kita gencar-gencarnya kita melakukan kinerja dokter spesialis terdapatlah misalnya ada 25 dokter dari 220 dokter itu yang berkinerja sangat buruk sangat rendah sekali bukan buruk sangat rendah sekali dan kita panggil kita undang jadi orang sudah ribut bahwa mereka akan diberikan punishment dan bahkan isunya mau dikeluarkan dan lain-lain seperti itu tapi setelah kita kumpulkan dan kita tanya balah dibalik lah justru saya akan tantang kira-kira bagaimana caranya supaya saya minta masukkan dari teman-teman yang sebut mendokter sebut bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa meningkatkan kinerjanya di rumah sakit apa yang harus dilakukan oleh manajemen tanpa diduga bahwa komentar dokter tersebut adalah bahwa pertanyaannya adalah bagaimana saya akan meningkatkan kinerjanya orang polikliniknya juga ditutup ternyata karena rumah sakit kami kan sangat besar jadi kalau ada yang ditutup kadang-kadang lupa jadi ternyata setelah ada renovasi ditutup itu tidak dibuka lagi jadi kinerja dokter tersebut rendah nah dalam cerita ini bahwa rendahnya kinerja dokter itu bukan dari faktor itu sendiri tapi justru kebijakan kita yang kurang tepat sehingga treatmentnya kita harus merbaiki kebijakan tersebut bagaimana caranya kita memberikan fasilitas kepada dokter nah itulah sebenarnya bahwa kita mengajak para dokter itu tidak bisa hanya dengan low enforcement tetapi kita lebih banyak harus bagaimana kita menjelaskan dan bagaimana kita mengajak mereka orang-orang cerdas sehingga apa berikan fasilitas dengan baik kita monitoring dengan baik dan kita berikan penghargaan yang baik itu mereka akan bekerja dengan baik nah jadi performa sesungguhnya adalah sebetulnya penjublahan dari suatu nilai kuantitatif dan hasil penilaian OPPE kualitatif tadi jadi itulah sebetulnya yang disebut indikator penerjaan individu atau performa yang sesungguhnya nah sekarang bagaimana proporsi kuantitatif itu setiap organisasi memiliki kebijakan masing-masing ya silahkan saja kalau kalau di kita di Indonesia ini karena rasio dokter itu dengan jumlah penduduk masih kecil maka kita tidak bisa menerapkan unsur kualitatif itu lebih tinggi dari kuantitatif karena nanti kalau seperti itu para dokter itu cukup misalnya satu jam dua pasien maka dia sudah cukup untuk penilaian sudah terpenuhi padahal dokternya terbatas nah sehingga ini harus balance antara kuantitatif dan kualitatif maka bisa saja kita ambil range seperti ini boleh seperti ini mau 50-50 boleh itu tergantung kebijakan rumah sakit dan tergantung situasi rumah sakit sehingga kalau kita jumlah inilah yang mendapatkan suatu performance yang baik adalah performance-nya adalah nilainya satu seperti itu dianggap bahwa ICI-nya atau indikator kinerja individunya adalah satu seperti itu jadi para dokter itu berlomba-lomba untuk mencari nilai satu bagaimana keterkaitan UPPE dengan sistem pendidikan kinerja yang ada di rumah sakit jadi kalau sistem UPPE kita kenal ya UPPE itu kan di dalam star star apa namanya ya star apa namanya di apa namanya dilakukan atau di paling tidak dokumen itu kan satu tahun sekali sebetulnya nah sekarang bagaimana kalau satu tahun sekali itu dinilai sehingga ini keunggulannya ini kelebihannya maka kita kalau kita gabungkan dengan sistem pendidikan kinerja karena sistem pendidikan kinerja itu dilakukan setiap bulan kita akan muncul itu setiap bulan karena apa karena kita maka irisannya lebih 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 halus kita menggambarkan suatu performen bulanan gitu ya performen bulanan secara tadi kualitas dan kuantitas kita akan gabung maka informasi di dalam setiap bulan itu sudah bisa di feedbackan ke masing-masing pegawai atau ke stakeholder terkait untuk dilakukan perbaikan baik itu indikator mutu maupun indikator kuantitas capaian target capaian seperti itu nah sehingga kalau ini data-data ini setiap bulan itu sudah terkumpul ikinya maka di dalam suatu analisis itu cukup data memiliki data yang lengkap setiap satu tahun jadi penelitiannya tidak cross-seksional di akhir tahun atau di tengah tahun atau di awal tahun tetapi ini suatu penilaian yang longitudinal dilakukan dari mulai Januari sampai dengan Desember dimana setiap bulan kita akan menggambarkan suatu performen masing-masing tenaga profesional yang itu di-feedbackkan ke masing-masing tenaga profesional dan stakeholder terkait seperti itu nah kalau kita setiap tahun kalau bahwa nanti ada penilaian tahunan nah tahunan itu bagaimana sih nah tahunan itu lebih banyak ke tindak lanjutnya adalah untuk jangka panjang tetapi kalau ini yang bulanan ini adalah untuk jangka pendek jadi artinya bahwa sebelum tahunnya habis atau baru satu bulan pun karena tadi di atas definisinya di GCI itu bahwa OPPE itu harus mampu mengidentifikasi suatu indikasi yang mengarah ke merugikan pasien seperti itu jadi sebelum terjadi kejadian yang tidak diharapan atau insiden keselamatan pasien maka ini sudah diindifikasi dan dilakukan perbaikan bukan punishment jadi bukan punishment tetapi ini untuk perbaikan seperti itu maka jumlah data yang kita himpun dalam satu tahun itu cukup banyak paling tidak kita memiliki setiap orang memiliki 12 performance nah kalau ini hasil satu bulan itu kita analisis maka dalam tahun itu kita bisa menggambarkan bagaimana sih performance value dari masing-masing kelompok pegawai tersebut dan itu nanti dikelompokkan nah itu kepentingannya adalah untuk merencanakan pengembangan SDM pengembangan itu mulai dari recruitment pengelolaan pengembangan maupun sampai dengan pensiun seperti itu nah sebetulnya apa sih yang kita tuju sebetulnya yang dituju itu ini sudah berkembang di beberapa negara maju dan itu kan ternyata sebetulnya yang betul-betul mengandalkan value-based performance itu tidak sampai 10% di seluruh dunia yang betul-betul murni menerapkan value-based performance itu jadi sebanyaknya kombinasi seperti yang kita punya tadi seperti itu jadi apa sih value-based performance itu yang harus dilihat adalah produktivitas kualitas termasuk passion city dan passion experience jadi sebetulnya kan identik dengan tadi tujuannya OPPE tadi tujuan OPPE tadi adalah hasil klinik pengembangan profesionalisme yang ketiga adalah perilatu seperti itu yang ujungnya adalah ini untuk produktivitas kualitas dan passion city dan pengalaman atau passion experience jadi ini sebetulnya yang kita tuju dalam suatu bisnis rumah sakit jadi bukan hanya semata-mata produktivitas karena kalau hanya dikejar produktivitas maka nanti ya mungkin kita pembayar pun akan berpaling kecuali kalau tidak ada yang lain seperti itu jadi aspek penerian gereja itu jadi aspek kuantitatif jadi ya sasaran kerja kalau dokter apa ya curing pasien curing dan caring pasien seperti itu kalau perawat apa caring dan curing pasien seperti itu kalau perawat yang diutamakan kuantitatifnya seperti itu kalau radiographer apa radiographer ya tindakan pemeriksaan radiologi kalau laboratoria gimana ya pemeriksaan sampling dan seterusnya dan seterusnya maka kualitas apa yang menilai kualitas kualitas adalah menilai bagaimana profesionalisme seorang tenaga profesional itu dijalankan baik hasil dari kegiatan profesionalisnya maupun perilakunya jadi perilaku tetap ikut ya bahkan di kita di standar penilaian kinerja PNS kan juga ada perilaku cuman perilakunya maksudnya disiplin kemandirian kehandalan yang dalam tanda petik ya diukur juga sulit itu subjektif semua gitu ya nah oh sebentar jadi ini jadi variable-variable ini harus dibangun menjadi satu variable yaitu yang namanya target kinerja jadi nanti setiap tenaga profesional itu harus memiliki target kinerja jadi itu cirinya seorang profesional itu mempunyai target itu aja sebetulnya jadi kalau maaf teragus waktunya mungkin masih kalau ini 40 menit masih panjang bisa di panjang sampai 15 menit lagi ya 15 menit lagi siap ya jadi ciri tenaga profesional itu memiliki target kinerja itu seperti itu yang target itu seperti ini jadi ini mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah tahu lah apa yang bagaimana cara mengukur target yang jelas itu harus konsisten konsisten itu apa konsisten dengan tujuan rumah sakit gitu jadi kalau tujuan rumah sakit itu akan membangun meningkatkan pasien eksperien ya apa yang harus dibangun target kinerja dokter gitu misalnya seperti itu jadi dan seterusnya dan seterusnya ini saya lewat saja karena ini sudah umum dan saya kira teman-teman sudah pandai dalam menentukan suatu indikator nah jadi sebetulnya jadi bagaimana suatu proses OPPE itu kontribusinya terhadap suatu indikator suatu unit nah kalau IKI itu dibangun oleh OPPE dan tentunya kuantitas kerja maka OPPE itu merupakan suatu penyumbang dari suatu indikator kinerja individu nah kalau kinerja individu baik maka indikator unitnya itu akan baik jadi gambarannya seperti ini jadi bagaimana kita membangun suatu budaya suatu organisasi itu maka dibangun oleh budaya atau performen individu yang diinginkan atau yang dibangun oleh organisasi tersebut nah inilah sebetulnya maka harusnya setiap rumah sakit itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri budaya kerja apa yang akan dibangun di rumah sakitnya masing-masing itu harus memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga kalau kita menemukan suatu rumah sakit X maka customer akan tahu bahwa kalau rumah sakit itu ciri khasnya adalah begini kalau rumah sakit ini ciri khasnya begini jadi punya warna sendiri-sendiri nah itulah sebetulnya yang akan membangun bagaimana menciptakan suatu pasien pasien experience dimensi indikator kinerja individu ini tadi kuantitatif kualitatif nah unsurnya bermacam-macam nah kalau untuk manajernya bisa ini sebetulnya kan tidak banyak berbeda dengan variable ada ketepatan waktu efektif penggunaan sumber daya komitmen kehadiran kemandirian ini kan sama profesionalisme ini untuk pegawai nah sekarang bagaimana untuk menilai kuantitatif ini saya sering menyampaikan hal ini karena ini memang ini saya yang buat jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri-sendiri jadi intinya begini jadi bagaimana menilai mengukur kegiatan para dokter yang multi variable menjadi satu variable intinya begitu karena dokter itu kan multi tindakan multi kegiatan yang kedua bahwa dokter itu tidak bisa ditarget kamu nanti bulan depan 10 kali operasi tidak seperti marketing nah kalau dokter kan tidak bisa ditarget kamu besok operasi bulan depan operasinya 10 atau seksionya 10 terus pertanyaannya siapa yang akan diseksio siapa yang mau seksio kan seperti itu tidak ada satu pun yang akan bisa memprediksi bulan depan itu akan berapa datang seksio seperti itu apalagi kalau misalnya fraktur misalnya masa kita akan mengandalkan semakin banyak orang yang jatuh itu semakin baik kan kebalik malas jadi ini harus harus betul-betul unik makanya dokter itu unik jadi maka multi variable itu dijadikan satu variable karena masing-masing variable itu akan saling berpengaruh ke dalam suatu variable performance tersebut ini bisa dibaca saja dilihat nah perhitungannya seperti ini saya tidak akan detail kalau ingin tahu nanti kita diskusi bagaimana cara menghitungnya ini ini suatu cara saja ini cara tidak harus seperti ini ini karena ini cara yang saya kembangkan di rumah sakit saya dan beberapa rumah sakit sudah mengembangkan sistem ini gitu ya nah sedangkan penilaian kualitatif saya kira ini teman-teman tidak asing lagi di dalam sosialisasi OPPE karena pada prinsipnya adalah hampir sama kalau penjelasan orangnya hanya kalau dalam sistem saya ini adalah digabung hanya yang jadi perhatian adalah ini jadi kita dalam menentukan tentukan indikator hasil klinis itu harus sesuai dengan indikator rumah sakit jadi tidak bisa indikator kinerja klinis itu ditentukan hanya dokternya yang kira-kira menentukan yang ingin dicap atau yang pasti tercapai justru harusnya kira-kira apa kelemahannya apa masalah yang dihadapi oleh unit tersebut kemudian indikator apa yang akan dibangun itu yang ada di sasarannya gitu indikator ini dapat diambil dari output atau proses tapi ada peringatan nih hati-hati dalam mengambil indikator output karena banyak faktor yang memenuhi terhadap output klinis contohnya misalnya seorang penyakit dalam akan mengukur keberhasilan penanganan krisis hipertensi menjadi hipertensi sedang dalam waktu satu jam nah sekarang kita kan siapa sih yang menentukan ini bisa teratasi atau tidak apalagi menentukan keberhasilan kalau keberhasilan mungkin tidak apa-apa ya karena keberhasilan itu itu merupakan hasil kerja korporat jadi nanti kita bisa memberikan penilaian baik kepada semua orang yang berkontribusi baik gitu tetapi kalau misalnya impaks darah operasi kemudian angka kematian bayi ibu atau kematian suatu penyakit ini siapa sih yang jangan sampai ini diterapkan dalam suatu penilaian indikator kinerja individu jadi yang dimasukkan jangan output jangan tetapi prosesnya seperti itu jadi intinya adalah tidak semua indikator output bahkan outcome itu presisi terhadap sistem penilaian kinerja individu ini ingat individu kalau unit oke jadi keluarlah misalnya suatu ketika ada suatu evaluasi angka kematian bayi di suatu rumah sakit itu tinggi maka yang dipanggil adalah dokternya setelah dilakukan audit bahwa ternyata bahwa yang masalah itu yang ngirim itu sudah mau mati pasiennya jadi siapapun yang akan menangani probabilitas kematiannya akan menjadi tinggi seperti itu jadi kesalahannya atau negatifnya bukan di dokternya tetapi di sistem nah inilah salah satu bagaimana OPP itu bisa mengidentifikasi dengan dengan sifat ongoingnya itu atau membangun suatu sistem itu maka kita akan bisa mencari dimana kelemahannya untuk dilakukan perbaikan ini area yang diperkenalkan oleh GCI sebetulnya boleh saja kalau tidak sesuai ini intinya adalah bagaimana sih untuk mengembangkan suatu penilaian profesionalisme jadi saya tidak akan menerangkan ini karena sudah banyak nama sumber yang menerangkan apa yang ada di sini karena ini bersumber dari sistem penilaian yang dijalankan oleh Joint Commission Joint Commission itu mengadakan isu tentang ini nah awalnya saya dalam ini tidak menggunakan empat ini jadi kita tidak yang enam ini tapi mengambil mana yang penting saja yang penting saja kita ambil yang layak dan bisa diukur dan berkontribusi terhadap pengembangan rumah sakit perilaku itu silahkan dengan perilaku apa tetapi perilaku-perilaku yang umum kita gunakan yang mendukung terhadap budaya keselamatan dengan pasien dan perilaku tidak aman jadi diantara ini ada di StarTest jadi silahkan apa namanya dipelajari atau misalnya yang PNS itu yang wajib karena itu dari menpan maka tindakan perilakunya harus sesuai dengan perilaku yang diatapkan oleh menpan ya kita menggunakan perilaku yang ada di permenpan yang disiplin integritas seperti itu nah jadi pengukuran Iki itu seperti ini saya tidak akan menjelaskan tabel ini tetapi kita akan melihat jadi bagaimana kita implementasinya jadi implementasinya begini jadi kita akan melihat tadi misalnya Iki 0,8 sampai 1,1 termasuk baik kemudian Iki di atas 1,2 adalah sangat baik tapi yang menarik adalah Iki kurang dari 0,8 itu bukan jelek kita menggunakan istilah perlu ditingkatkan ini sebetulnya tidak banyak berbeda ini merupakan satu trick bagaimana supaya tidak menimbulkan demotivasi kepada pekawein jadi kita akan beda oh kamu nilai kerjanya jelek ya tapi akan berbeda artinya kalau oh bapak atau ibu nanti besok ditingkatkan lagi ya kinerjanya cara kerjanya seperti itu akan berbeda ini itulah bagaimana kita apa namanya memberikan pembinaan kepada pegawai ini contoh ini yang kami kembangkan sebelum tahun 2015 ini masih pakai Excel jadi kita dulu berhadapan dengan GCI yang kita tidak tahu bagaimana formatnya segala macam ini kita buat seperti ini dan Alhamdulillah ini bisa diterima dengan bukti-bukti kemudian proses sistem yang dinilai oleh GCI bukan bentuk formatnya seperti itu seperti ini karena kan kita tahu tahun itu kan di negara maju sudah pakai IT kami masih pakai Excel tapi kalau penilaian mereka itu adalah bagaimana sistem itu berjalan atau tidak sistem itu berjalan karena bagaimana feedback terhadap para dokter jadi dokter itu masing-masing mendapatkan email seperti ini kemudian mereka diberikan kesempatan untuk kalau tidak sesuai bisa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi bahkan kobitomedic juga kita libatkan itu sudah berjalan sehingga itulah yang menyebabkan bahwa sistem ini penggabungan antara nilai kuantitatif dan OPPE itu sudah dua kali kita melakukan GCI dan Alhamdulillah itu mendapatkan nilai yang hampir sempurna 97 penilaiannya paling tinggi nilai PKS ini di unsur GCI disamping kita dengan waktu itu masih pakai kas internasional jadi nilai paling tinggi adalah nilai STM nah dari hasil semua tadi sebetulnya kita akan bisa menggambarkan mengelompokkan STM itu ke dalam klasifikasi mana ini kalau karena saya orang penyakit dalam sebutnya diagnosis penyakit STM nah kita nanti kalau di dalam populasi itu akan membangun seperti ini jadi kita akan membentuk suatu korpor normal ini rata-rata ada di sini dan ini adalah apa namanya apa excellent ini yang kurang yang kurang itu jadi nanti kita akan kelompokkan di sini jadi sebagian besar kan rata-rata itu adanya di C dan B tapi kita bagaimana ini yang berapa persen yang D nah sehingga tindak lanjutnya nanti ini diisi orang-orang ini D itu siapa saja namanya C itu siapa saja B itu siapa saja kalau saya apal yang nilainya A itu siapa saja namanya yang D itu namanya siapa saya apal sampai sekarang juga seperti itu nah jadi upayanya apa maaf Dr. Agus waktu ini 10 meter lagi ya ya oke jadi ini kita kerjanya adalah upaya bagaimana A menggeser ke C dan A digantir ke B dan B dan C supaya jadi D jadi fungsi OPPE saya kira ini sebagai evaluasi pengendalian pegawai wujud akutabilitas pegawai ini sama ya jadi dengan OPPE dan peningkatan itu tujuannya bersama hanya untuk dokter dan untuk ini saya juga berperan dengan jenjang karir sebagai dasar penghargaan dan konsekuensi nah ini juga kadang-kadang dibalik jadi kadang-kadang pembelian kerja itu untuk sistem penghargaan OPPE untuk pengembangan SDM yang sebetulnya ini menjadi satu dalam konteks ini menjadi satu suatu sistem penilaian kerja karena sistem pekerja itu tidak identik dengan sistem pemberian jasa jadi manfaat penilaian kerja itu bisa bagi pegawai bisa untuk pasien maupun rumah sakit ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan SDM salah satunya adalah commitment dan leadership pegawai jadi itu yang paling berpengaruh jadi kalau dikatakan bagaimana kaitannya sistem penilaian kerja kerja atau OPPE itu bisa meningkatkan produktivitas rumah sakit jadi pasti karena ini kita ada cascading indikator kinerja jadi kalau kita sudah bisa menentukan apa sih isi rumah sakit tersebut makanya harus diturunkan mulai ke unit-unit sampai ke individu maka individu itu nanti akan membuat suatu kontrak kinerja yang kontrak kinerja isinya adalah mendukung terhadap isi tersebut jadi dengan demikian bayangkan manusia itu adalah kumpulan sel bahwa hanya manusia sehat itu terdiri dari kumpulan-kumpulan sel yang sehat itu karena saya basicnya penyakit dalam jadi ilmunya itu nah jadi pengumpulan data pegawai itu bisa berdasarkan dari penilaian kerja dari kelompok staff jadi mulai medis kelompok keperawatan dan lain-lain itu akan membangun suatu unit dan ini digambarkan oleh indikator-indikator ini menggunakan indikator dan indikator unit itu merupakan cascading dari indikator-indikator individu nah unit-unit itu akan menggambarkan suatu indikator unit utama sesuai dengan apa yang digariskan di dalam suatu visi rumah sabit nah ini alur yang terakhirnya ini alur data sistem penilaian kinerja medis ini mungkin yang berbeda yang berbeda dengan sistem penilaian kinerja pegawai yang lain karena sumber datanya dari multi-center ini datanya jadi pengumpul data atau sumber datanya itu bisa unit sida bidang pelayanan komite medis komite mutu itu melalui SIR melalui SIM ini pengolah datanya pengolah datanya atau penganalisis datanya di KSM kenapa KSM karena KSM yang mengerti profesionalisme dari masing-masing kelompok tersebut nah dari KSM itu nanti akan di kirim ke Direktur Medik Direktur Medik dengan jajarannya ada bidang pelayanan dan lain harus melakukan validasi bener gak ini datanya jadi dengan sistem ini kalau terjadi IKP di mana misalnya IKP-nya di IGD gitu maka itu harus dianalisis melalui KSM dan komite medik melalui komite medik nanti ke Direktur Medik ke komite medik nanti hasilnya itu bisa sudah di jindak lanjut jadi ini otomatis jadi merupakan membangun suatu sistem nah kalau Direktur Medik itu dari usan profesionalismenya itu dikirim maka ini menjadi informasi ke Direktur STM nah Direktur STM itu lebih banyak ke pengembangan STM jangka menengah dan panjang apakah dokter ini perlu ditambah atau tidak bagaimana perlu ditingkatkan sekolahnya atau tidak nah ini merupakan suatu reward reward itu tidak harus selalu uang kalau uang itu otomatis kita dapat kenikmatan kenikmatan lain dari hasil kerja kita jadi kesimpulannya sistem berlain kerja profesional tenaga medis ini merupakan sistem evolasi kerja profesional secara konferensif dan bersih nambungan jadi ini konferensif dan bersih nambungan konferensif artinya tidak tersegmentasi tetapi merupakan suatu sistem subsistem kumpulan subsistem subsistem membangun suatu sistem yang ada dalam suatu unit kerja dengan informasi yang baik sistem ini dapat merubah budaya kerja tenaga medis menjadi tenaga profesional yang handal atau high performance performance jadi OPPE merupakan subsistem dalam performance manajemen sistem rumah sakit jadi OPPE dapat meningkatkan produktivitas dan mutu rumah sakit demikian terima kasih terima kasih yang luar biasa tepat tangan dulu ya bapak ibu semuanya telah kita ikuti bersama sharing session yang luar biasa dan ini waktunya karena ini hanya satu narasumber dan memang materinya yang luar biasa yang dibutuhkan rumah sakit maka mohon izin tadi waktunya ditambah 15 menit jadi nanti kita mempunyai waktu 30 menit untuk diskusi dan sampai set ini alhamdulillah diikuti 310 peserta dan sambil menunggu penyiapan pertanyaan dari bapak ibu semua ada satu raise hand sebelumnya istirahat saya akan ini saya dapat kiriman pantun ini dari Direktur Rumah Sakit di Kudus Dr. Pusianto jadi pelangi indah penuh warna IKA ARS punya acara OPPE itu sangat berguna dengannya produktivitas dan mutu di depan mata cakep gitu ya jawabannya ya kemudian kemudian ada satu lagi budi pekerti dapat didapat dan belajar jadi kita sedang belajar ya sama-sama jadi orang jangan suka mengadu prihal mutu susah ditawar dengan OPPE ini sah ya ada peningkatan produktivitas dan mutu cakep nih terima kasih Dr. Pusianto pantunya ya ini kita melanjut ke sesi diskusi yang pertama ini ada yang raise hand dari tadi capek ini tangannya ya Bu Dr. Dita Mutiara disilahkan dok betul ini raise hand Dr. Dita Mutiara mungkin ya sengaja itu pancet ya baik kalau begitu sambil menunggu barangkali ada yang raise hand Bapak-Ibu semuanya kita prioritaskan baik kalau tidak ada silah oh ini ada ya satunya ini siapa namanya kok gak ada namanya ya bisa dibantu sebelah ya Dewi PKPS ya silahkan Bu Dewi Bu Dewi Bu Dewi silahkan Bu Dewi raise hand ya silahkan Bu Dewi nanti selanjutnya kita lanjut ke chat ya mbak silahkan oke terima kasih tadi sangat menarik sekali Dr. Agus untuk sharing siang hari ini kebetulan KPS itu kan pojek kita pojek KPS itu ada kaitannya juga dengan OPPE tadi ada di dalam saya sebenarnya udah nulis di dalam chat untuk pertanyaan bahwa kalau seorang klinisi itu merangkap sebagai manager ya akibatnya kan berbeda kalau murni klinisi kalau murni klinisi mungkin tidak pernah namanya rapat ikut apalah gitu ya banyak kegiatan di rumah sakit rusaknya hanya pasien seperti itu ke klinisi tapi kalau merangkap di managerial itu kadang-kadang terbentur juga yang saya lihat yang kita lihat dan kita alami juga adalah pastilah jumlah pasien dan jumlah tindakan tidak sebanyak teman-teman yang ke klinisi mungkin itu saja sehingga kaitannya dengan penilaian nanti tadi saya lihat ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri kualitatif dan kuantitatif mungkin itu Dr. Agus terima kasih untuk jawaban terima kasih terima kasih untuk materinya langsung dijawab ya langsung dijawab terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya jadi kalau ada seorang dokter spesialis merangkap jabatan katakanlah jabatan struktural tetapi bukan jabatan yang melekat terhadap kompetensinya jadi kalau misalnya begini saya seorang penyakit dalam di situ tetapi menjadi ketua tim HIB atau ketua tim TB itu masih dalam skupnya tetapi kalau saya merangkap menjadi misalnya bidang pelayanan gitu nah itu menjadi harus memiliki dua sistem penilaian jadi menilai sebagai profesional sebagai dokter dan menilai sebagai pejabat struktural atau fungsional kepala inserial ini gunanya untuk apa bahwa kan yang profesional itu bukan hanya dokter bisa perawat bisa tenaga kesehatan yang lain kan seperti itu sepanjang dia melaksanakan dua fungsi tersebut harus dinilai dua-duanya karena begini seorang leader itu biasanya multi talenta jadi kalau dia bisa menjalankan dua-duanya dengan baik maka itu adalah kandidat leader yang baik nah kalau itu jalan hanya satu itu sebaiknya dilakukan evaluasi mungkin bukan itu yang harus menjabat double gitu itu fungsinya seperti itu sebetulnya ijin menambahkan bukan menambahkan tapi melanjutkan tadi kaitan masih ada kaitannya kebetulan seringnya justru tidak ada keterkaitan misalkan ijin ada seorang dokter yang juga menjadi manager umum atau manager pengadaan gitu ya yang tidak ada keterkaitan itu namanya jadi itu rangkap jabatan kan tetap dia melaksanakan kerja profesional kan jadi harus dinilai saya pun sebagai direktur waktu itu saya masih praktek saya sebagai dirut masih praktek jadi mau tidak mau saya dinilai oleh KSM tapi berarti jumlah pasien dan tindakan pasti akan jauh berkurang jumlah pasien itu akan terkompensasi jadi dia secara kuantitatif dia akan berkurang tapi kualitatifnya OPPE-nya kan jalan terus karena OPPE itu tidak dipengaruhi oleh 1 maupun 20 pasien bahkan justru semakin banyak pasien belum tentu OPPE-nya baik atau pasiennya sedikit belum tentu OPPE-nya jelek makanya inilah sebetulnya menurut saya ini kan konsep yang kami terapkan bahwa kombinasi kuantitatif dan kualitatif itu memiliki kelebihannya dibandingkan hanya satu aspek karena kondisi kita sekarang ini sangat jumlah dokternya juga kurang dan lain-lain tapi kan walaupun jumlahnya kurang tidak ada alasan untuk mengabaikan mutu kan makanya dinilai dua aspek tersebut nah kalau dua jabatan artinya dia secara kualitas klinisnya dia tercapai bagus tetap bagus walaupun dia dibagi direktur dia praktek klinisnya menjadi baik hanya jumlah pasiennya berkurang nah nanti besok ke depan itu kalau dokternya kreatif dia siang jadi manager malam jadi fungsional bisa kan dan itu sudah dipraktekan oleh beberapa teman jadi teman-teman direktur itu seperti saya kalau teman-teman yang operator kalau seksio jam tubuh atau malam jadi mereka akan yang diuntungkan mana yang diuntungkan adalah rumah sakit rumah sakit kan pasien tentunya saya kira cukup ya Bu Dewi masih ada 12 lagi pertanian sama-sama silahkan Bu Miftah bisa di share screen untuk pertanyaan selanjutnya yang dari chat baik Ibu ini kami share screen ya yang sudah menuliskan di chat ya silahkan dokter Agus itu sudah tampil di chat tadi ada dokter Adi Nugroho itu ada dua pertanyaan kalau tidak salah ya ini sudah kami jadikan satu sudah jadikan satu ya silahkan dokter Agus dari Pandit Arimbowo Bapak jadi terima kasih Pak Pandit Arimbowo ya ini dari mana saya enggak tahu nih jadi OPA ini bisa digunakan untuk perawat jadi namanya bukan namanya jadi kalau di apa no standar agritasi rumah sakit kan diperuntukkan hanya untuk medis ya seperti itu kalau kita melihat standar standar agritasi ya tetapi sebetulnya by contact by namanya by content sebetulnya untuk perawat setiap tenaga profesional itu punya OPA-nya hanya ininya apa namanya kontennya berbeda-beda misalnya hasil klinis hasil klinis berarti kalau perawat itu adalah asuhan keperawatan yang dimilai gitu profesionalisme sama gitu ya terus kemudian apalagi passion care kemudian best practice juga sama setiap profesional kita bisa buat Pak seperti itu jadi bidan nakkes bisa dibuat bahkan manajerial juga bisa jadi sebagai misalnya kepala bidang apalagi sekarang kan banyak yang fungsional itu misalnya kepala bidang perencanaan apa sih tugas pokok fungsi tenaga profesional apa namanya bidang perencanaan itu apa itu bisa dilihat sasaran kerjanya yang membedakan sasaran kerjanya antara dokter bidang dan perawat gitu tapi by prinsip merupakan tiap kelompok profesi itu mempunyai penilaian kualitatif yang sendiri-sendiri intinya begitu pada dasarnya apa perbedaan antara KPI dan OPPE di lapangan kami merasakan saling tumbang tinggi ya tadi saya jelaskan bahwa OPPE itu bisa merupakan subsistem dari KPI gitu merupakan jadi subsistem yang tidak bisa itu adalah OPPE jalan sendiri GPI jalan sendiri ya bisa saja sih cuman kan tidak praktis gitu ya dan tidak saling mengait pandal kita misalnya adalah sistem kalau sistem itu kan merupakan suatu gabungan dari subsistem subsistem lanjut ya lanjut Bumir ini Bumir ini yang melukai pada perawat dan bidan Pak Adinugrah tadi belum ya dok ada dua pertanyaan ini dok sudah 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 satu KPI dan OPPE ini jadi OPPE merupakan subsistem dari KPI gitu ya lanjut di slide ada itu Bumir Bumir ya silahkan jadi ini nanti jangan jangan itu ya jangan jangan terkecoh nanti misalnya nanti karena sudah ikut webinar ini maka perawat itu juga dinilai OPPE namanya jangan OPPE sistem penilaian profesional tenaga perawat gitu aja sistem penilaian profesional tenaga kesehatan lain gitu aja ini pengalaman pengalaman ini nanti juga akan ketemu mungkin ada pertanyaan pada waktu itu saya tidak membuat di dalam sistemnya itu tidak menyebutkan ongoing professional apa namanya praktis evaluasi gitu tapi saya membuat sistem penilaian kinerja medis itu jadi pertanyaan kenapa ini tidak OPPE gitu seperti itu nah akhirnya pertanyaan itu bisa dijelaskan dengan prinsip-prinsipnya bisa menjawab apa yang tertuang di dalam OPPE jadi bidan pun namanya jangan pakai OPPE nanti tidak sesuai dengan starkest nanti jadi sistem penilaian mungkin saja tapi prinsip penilaian kualitatifnya itu sama jadi kalau bidan bagaimana sih apa namanya seorang bidan itu menunjukkan performance yang baik terhadap layanan asuhan kebidanan yang tahu ya bidan sendiri seperti itu nah fungsi komite bidang keperawatan sama dengan tadi jadi alunya adalah perawat itu kan bekerjanya dimana-mana ada di IGD ada di rawat jalan ada di unit-unit pelayanan yang lain seperti itu nah apakah dinilai oleh kalau bidang keperawatan tidak jadi yang yang bisa menilai itu intinya gini bahwa penilaian data itu ada data yang sudah ditetapkan jadi merupakan output itu kan tidak perlu harus dimilai karena dia nanti kita bisa lihat outputnya yang bisa yang harus dimilai itu adalah data yang bisa menilai yang dimilai itu adalah data subjektif misalnya kayak pirlaku dan lain-lain gitu ya pirlaku juga sebaiknya itu jangan jangan subjektif misalnya oh baik-baik ada gak yang dinilai adalah begini apakah dia selama memberikan pelayanan itu ada diperingatkan secara terulis oleh atasannya bahwa dia misalnya tidak pro terhadap perbuatan yang tidak pro terhadap keselamatan pasien gitu kan harus diingatkan kalau tidak ada peringatan berarti baik seperti itu aja iya terima kasih perawatan itu merupakan bagian dari subsistem untuk penilai jadi pengembangan yang apa namanya salah satu yang menilai yang mengerti tentang kompetensi keperawatan kan komite keperawatan seperti itu ya cukup lanjut ini ya silahkan apakah OPP medis dievaluasi oleh komite medis tadi ya jadi jadi secara keseluruhan bukan komite medis itu tidak punya punya bukan menilai OPP-nya OPP-nya itu kan suatu sistem tadi yang dilihat itu jadi misalnya begini kalau apa namanya misalnya begini menilai respon time di IGD atau respon time di lawat jalan masa yang nilai komite medis bagaimana caranya gitu tetapi data itu diambil dari rawat jalan kan oh dokter Agus misalnya dalam bulan ini tidak pernah telat jamnya begitu seperti itu data itu kemana masuk ke dalam suatu sistem informasi kan nah dokter Agus itu bagian dari apa penyakit dalam nah itu nanti akan di capture oleh KSM penyakit dalam penyakit dalam akan menganalisis bagaimana ketempatan dokter Agus itu di rawat jalan oh ternyata 98% itu tepat waktu misalnya seperti itu nah otomatis data tersebut akan dilaporkan ke direktur medikan direktur medik mirut atau ke direktur medikan direktur medik nah sepanjang itu tidak ada apa namanya tidak ada misalnya tidak saya tidak tidak ada kaitannya dengan isi keselamatan pasien yang harus dilaporkan oleh apa namanya komite medis itu tidak perlu kalau normal normal saja komite medis itu nanti kalau misalnya ternyata ternyata misalnya ada IKP di rawat jalan maka dia berdasarkan laporan dari unit dan tim keselamatan pasien nanti akan dilakukan pemeriksaan audit oleh komite medis sebentar ya seperti itu jadi bukan bukan pengevaluasi langsung jadi tetap KSM adalah KSM yang menganalisi data komite medis merupakan tapi informasi itu nanti komite medis akan mengevaluasi secara keseluruhan dalam satu tahun nanti data itu masuk ke komite medis di evaluasi misalnya komite medis akan melihat bagaimana sih kepatuhan misalnya kalau ada penilaiannya bagaimana sih kepatuhan misalnya isu di rumah sakit itu adalah kelengkapan reka medis misalnya bagaimana sih para dokter itu secara keseluruhan kepatuhan reka medis nah kemudian dari direktur medis ternyata memang masih kurang bagus maka direktur medis akan menyampaikan kepada komite medis bahwa ini capaian ini tidak capai nah nanti komite medis akan merangkul kenapa sih bisa terjadi seperti ini nah nanti komite medis akan merekomendasikan kepada dirut ke direktur gitu oh ternyata misalnya sistem elektronik medica recordnya itu misalnya belum user friendly misalnya seperti itu jadi komite medis akan menyampaikan rekomendasi kepada direktur jadi komite medis itu bukan atasannya dokter bukan karena yang mengevalasikan selalu atasannya nah kalau yang mengevalasi itu malah unit kerja nah unit kerja diusahakan menilai itu jangan menilai seperti makanya namanya kan evaluasi bukan menilai seperti kita sekolah evaluasi itu kan bisa secara pasif bahkan hanya mengambil data nah penilaian atau menganalisis hasil kerja itu bisa komite medis KSM termasuk direktur medis secara bersama-sama sesuai dengan posisinya masing-masing seperti itu poin indikator apa yang seharusnya yang harusnya tertuang dalam OPP agar hasilnya lebih objektif dan apakah OPA ada berbedaan untuk masing-masing dokter ya jadi yang paling efektif adalah indikator apa indikator yang sesuai dengan persoalan di rumah sakit jadi misalnya jangan mengangkat misalnya gini oh supaya targetnya tercapai kita buat ini aja kelengkapan pengisian reka medik gitu misalnya padahal pengisian reka medik itu sekarang sudah elektronik medika record kalau dari aspek kelengkapan sudah lengkap terisi semua bagaimana kalau kita tingkatkan indikatornya bagaimana integrasi dari reka medik itu sudah ada jalan apa belum jadi yang dinilai lebih lebih kan lebih 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 bermakna seperti itu gitu bagaimana integrasi jadi kontuinitas pelayanannya seperti apa di dalam reka medik misalnya yang dinilai seperti itu kemudian gini di suatu rumah sakit misalnya akan mengembangkan unit bedah jantung gitu misalnya seperti itu jadi pelayanan unggulannya bedah jantung maka salah satu indikator yang harus kita awasi itu yang terkait dengan bedah jantung tapi bukan berarti dokter yang tidak terkait dengan itu tidak punya indikator tetap punya gitu sehingga apakah ada indikator masing-masing dokter spesialis berbeda ya jelas berbeda karena apa sasaran kerjanya berbeda misalnya dokter penyakit dalam sama dokter PK kan sasaran kerjanya beda kalau penyakit dalam kan pasien kalau musim datar radiologi kan ya pasien tapi kan hasil pemeriksaan interpestasi radiologinya kan sasaran kerjanya seperti itu berbeda setiap KSM bahkan dalam satu KSM pun kami di penyakit dalam itu ada sembilan subagian sembilan subagian indikatornya berbeda beda sama-sama penyakit dalamnya seperti itu ya lanjut lanjut Bu Merta untuk penyakit dalam kerja klinik dinilai dengan apa untuk manajerial ukuran kinerja klinik dinilai dengan apa atau bisa diganti dengan kinerja manajerial maksudnya ini untuk manajerial yang memang dia menduduki profesionalnya manajerial maksudnya seperti itu tapi kalau 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 unsur klinik itu manajerial itu di manajerial klinik itu misalnya kalau dokter gigi kan otomatis kan bukan tatak lolak klinik kan seperti itu jadi ini untuk manajerial kalau manajerial ya tidak ada tidak ada indikator kliniknya kalau manajerial secara struktur masyarakat masih melihat dokter yang profesional ahli bukan pelayanan rumah sakit ahli OPP kita ada yang ada hanya menjadi pekerjaan rutin biasa tidak membentuk mendorong sistem pelayanan yang baik bagaimana pengalaman sistem pelayanan yang baik dengan pengalaman OPP ya jadi kalau saya malah kalau saya tanya pengalaman bahwa yang saya kembangkan adalah sistem penilaian kinerja jadi karena sistem penilaian kinerja itu lebih sistemnya akan membangun sistem korporat rumah sakit nah di dalamnya itu dalam hal kinerja profesionalnya itu berbeda-beda dokter perawat tenaga kesehatan lain ekonomi hukum itu berbeda-beda seperti itu jadi subsistem berbeda-beda yang berbeda-beda itu bermuara kepada satu visi rumah sakit sehingga mau tidak mau tidak ada satu orang pun yang memiliki visi yang berbeda dengan visi rumah sakit bukan berarti tidak berbeda dengan visi rumah sakit itu harus sama loh bukan jadi cascading itu merupakan suatu hasil resultante dari kumpulan indikator-indikator individu tidak harus sama bisa sama bisa tidak saya tidak begitu setuju kalau harus selalu sama dengan indikator harus selalu sama ada yang sama ada yang tidak makanya dikenal kita bahwa ada indikator unit utama ada indikator unit ada indikator individu itu bisa berbeda seperti itu lanjut berikutnya ini sudah ya ini sudah ya ini sudah mohon ini bertanya yang benar bagaimana tadi sudah saya sudah sudah tadi sudah ada digambar nanti di selain ada itu ya nah alur ya alur tapi kalau yang yang kontribusi melakukan bukan penilai ya melakukan evaluasi itu multi bisa pimpinan unit bisa komite medik komite sub-kredensial bisa direktur medik bisa SDM dan lain-lain tapi kadang-kadang di luar rumah sakit untuk penilaian kini medis itu SDM tidak terlibat kalau saya sarankan harusnya justru leading sektor akhirnya itu berada di SDM karena dokter itu merupakan bagian dari SDM rumah sakit ini masalah apa saja yang muncul saat mengembangkan SDM ya masalahnya banyak jadi masalah yang pertama yang saya hadapi adalah pertamanya kita membuat OPP hanya untuk memenuhi standar agritasi tapi kita mempunyai program bagaimana menjadi rumah sakit itu menjadi baik nah supaya lebih praktis bagaimana kalau kita buat jadi tujuan kita bergeser jadi tujuannya tidak untuk mencapai suatu saktifikat agritasi tapi kita bagaimana menjalankan rumah sakit dengan baik sesuai dengan teori yang tadi Pak Ustadz Mas Hudi sampaikan di muka tadi jadi semua semua yang saya katakan semua itu ada di teori manajemen secara umum dan kita pelajari di manajemen secara khusus di bidang medik waduh nih Bu Chris bertanya masalah yang bu Chris ternyata jadi jadi memang apa namanya yang jadi masalah adalah sebetulnya baga gini untuk khusus khusus untuk kepalangan profesional kita sifatnya jangan sifatnya itu jangan menilai gitu tetapi itu suatu konsekuensi jadi terekot jadi gimana ya jadi misalnya gini misalnya kita akan melihat gini misalnya ketepatan ini ajalah yang paling masa misalnya ketepatan rawat jalan ketepatan praktek rawat jalan gitu misalnya ketepatan waktu rawat jalan nah kalau yang menilai itu perawatnya oh Dr. Agus telat oh itu jadi masalah caranya bagaimana yang menilai adalah teknologi jadi kalau saya telat itu tidak ada yang menilai tapi informasi langsung ke SIM dan SIM nanti bisa di capture oleh Direktur Medik bisa di capture oleh KSM bisa di capture oleh Komitor Medik seperti itu jadi menciptakannya seperti itu tapi ada juga sebetulnya hal-hal yang misalnya tentang komunikasi tentang komunikasi kita kan misalnya memperolehnya dari survei dan lain-lain ya tentunya kita harus memenuhi unsur-unsur survei yang aman terhadap responden seperti itu ada juga kita bahkan beberapa kita menggunakan pihak ketiga untuk menilai performen apa namanya perilaku atau performen kepegawai ya selanjut di nilai setahun sekali atau enam bulan setahun nah kalau 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 begini kalau di standar akreditasi satu tahun seperti itu cuman tadi saya kena kembangkan kalau satu tahun kan kita masa menilai satu tahun tapi terus tahu tahun itu bukan berarti tiap bulan tidak ada penulian makanya kalau saya lebih suka digabung aja dengan pemerintahan iki kalau iki itu kan tiap bulan harus ada kecuali kalau ada IKP kalau IKP itu mungkin di tengah bulan pun ada bisa harus dilanjuti sehingga OPP itu sebetulnya karena ini sifatnya kualitatif maka performen klinis itu kan tidak digabungkan antara penilaian tiap bulan itu selama 12 bulan itulah akan lebih akurat di dalam menilai daripada kita kalau satu tahun sekali kan Januari Desember berarti kan konseksional nilainya tapi kalau ini model yang kita buat ini adalah longitudinal tiap bulan kita nilai tiap bulan kita nilai sebetulnya orang itu kan selalu tidak tidak apa namanya tidak perform terus ya ada kalah turun ada kalah naik seperti itu kan suatu alamnya seperti itu nah kalau PP kan akan dimilai secara keperluhannya jadi merupakan suatu evaluasi khusus di bidang profesional medis selama satu tahun satu sekali terus lanjut pertanyaan selanjutnya J boleh bang jen betulnya sudah melakukan apakah masih perlu melakukan penelitian KPR ya sebetulnya kalau sudah sudah ada sistemnya dengan baik jangan dihilangkan itu merupakan menjadi penguat malah justru kalau sudah ada justru yang susah itu justru menerapkan OPPE-nya jadi OPPE-nya menjadi unsur kualitatif tinggal nambah unsur kualitatif kualitatif itu gampang kan misalnya saya seorang penyakit dalam berapa sih dalam satu bulan pasien yang dirawat dalam satu bulan yang dirawat itu apa sih hasilnya dokter Agus itu merawat pasien adanya kan di OPPE jadi kalau kita melihat oh ternyata dokter Agus itu pasiennya optimal yang memanfaatkan waktu dengan baik yang sudah disediakan di poliklinik maupun dirawat inap hasil kerja medisnya juga baik maka dua unsur variable yang baik ini dijumlahkan bahwa dokter Agus ini performennya bagus seperti itu gitu ya kira-kira seperti itu jadi jangan dihilangkan bisa saling menguatkan komdik itu salah tulis dok harusnya FPPE dok bukan OPPE maaf oh FPPE oh yang ini yang mana yang yang terakhir dok izin oh iya ijim mengelakuan FPPE apakah cukup dilihat dari satu indikator nah gini jadi bukan hanya satu indikator bukan maksudnya bukan satu indikator jadi tergantung kepada kasus yang menjadi perhatian gitu misalnya kalau ada yang paling sering kan misalnya ada IKP ya ada IKP apalagi Sentinel itu kan harus dilihat secara longitudinal misalnya begini saya terjadilah kelalean yang dilakukan oleh saya misalnya kan begitu maka apa yang harus atau misalnya kekurang profesionalan saya dalam melakukan tindakan misalnya kan yang mengakibatkan cedera gitu seperti itu maka apa yang harus dilakukan oleh apa namanya direktur saya pertama misalnya saya harus ikut reorientasi terhadap tindakan disebut mengikuti peer groupnya misalnya selama tiga bulan oke saya melihat kan itu sudah sejak ada keputusan kita harus melakukan FPPE kan berarti perencanaannya adalah dokter Agus diberikan waktu untuk dalam tanda petik orientasi khusus di bidang tindakan X gitu ya nah saya ikutlah tiga bulan dengan peer groupnya ikut tindakan terus nanti setelah tiga bulan dievaluasi nanti yang diikuti saya itu dari KSM-nya akan membuat laporan dokter Agus selama mengikuti orientasi selama mengikuti orientasi ulang sudah mengerjakan pasien ini pasien seperti ini sebanyak 10 kali dengan hasil baik maka dengan ini menyatakan mengusulkan untuk diberikan kewenangan penuh kembali nah dari KSM akan menulis surat ke direktur medik direktur medik akan ke komite medik komite medik akan ke sub komite kredensial maka sub komite medik melalui komite medik akan mengusulkan kepada direktur direktur akan memberikan lagi ke ke prividenja kepada saya nah setelah diberikan kepada saya prividenja tersebut saya kan melakukan aktivitas klinik tadi lagi nah tentunya ini secara khusus harus dilaporkan paling tidak setahun itu yang kasus tersebut kan saya tetap mengerjakan kasus itu itu dilaporkan itu terfokus itu yang biasanya saya tidak melakukan melakukan global aja kegiatan saya karena saya sudah apa namanya di melalui apa namanya assessment komite medik maka saya diwajibkan untuk dilakukan pembinaan terhadap tindakan tersebut nah itu harus dilaporkan laporannya itu FPPE ya lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Ibu semua ini waktu sudah menunjukkan jam pukul 15 tapi ada 4 ada 4 lagi pertanyaan apakah mau dilanjut kurang sedikit lagi sedikit tidak apa-apa kasihan silahkan Bung kita pertanyaan dokter Ibnu ini yang ke-capture ke saya terakhir punyanya dokter nah itu dokter Ibnu yang belum aja yang belum tidak apa-apa baik ya mungkin saya bacakan ya dokter Ibnu dari dokter Ibnu Wadut Pujang saya ingin bertanya OPPE itu apakah juga dalam evaluasinya bersinggungan dengan Komite Medik tadi ada pertanyaan gitu ya tadi sama bersama sama oh iya nanti kan sebagai evaluatornya itu kan berujung di Komite Medik Komite Medik akan memberikan rekomendasi ke Direktur gitu jadi ada di ada di grafik yang terakhir di slide terakhir bagaimana urutan urutan data penilaian OPPE IKI pun sama untuk melihat IKI juga sama seperti itu ya lanjut dari dokter Ratna rumah sakit Ibnu monggu silahkan dokter Agus untuk penilaian penilaian pengembangan profesional apakah ditentukan oleh tim penilaian oleh manajemen jadi sebetulnya ini bisa bisa dua arah bahkan justru tim penilaian itu tidak mengerti persoalan apa yang terjadi jadi ini kan rumah sakit itu punya indikator mutu utama itu aja dari situ dia punya visi punya misi punya program strategi tentunya dia punya indikator kinerja utama untuk tingkat rumah sakit kemudian ada indikator kinerja unit nah indikator indikator ini kan berangkat dari tujuan rumah sakit tadi nah tetapi ada juga di dalam mencapai tujuan itu kan ada timbul gap nih timbul masalah nah bisa juga itu karena gini kan itu nantikan penajemen risiko kan berjalan setiap risiko yang mungkin terjadi kita harus mitigasi risiko nah dalam mitigasi risiko itu kita ada indikator gitu kita buat lagi indikator selain indikator mutu tetapi indikator mitigasi risiko juga bisa dibuat jadi tetap kita dalam membuat satu indikator itu harus apa namanya harus tahu tujuannya apa kalau ini tercapai itu dampaknya apa sih yang akan terjadi itu harus inline dengan visi rumah sakit sehingga apakah ditentukan oleh tim penilai tidak belum tentu tim penilai tim penilai itu biasanya untuk validasi jangan sampai nanti misalnya saya seorang dokter membuat indikator mutunya yang kira-kira yang sudah biasa tercapai nah kalau seperti itu kan tidak mempunyai daya ungkit padahal yang harus diukur yang banyak permasoalan yang harus diukur itu tidak diukur nah itu tim penilai bisa karena biasanya tim penilai itu yang memahami tentang sistem penilaian profesional tersebut tapi belum tentu menguasai konten yang menguasai konten adalah KSM dan Komite Medik terima kasih ada lagi nih dari Pak Sukma Porbowo OPPE ini internal tailor med ya dok siapa yang mengawasi divisi mutukah atau direktur atau eksternal yang mengawasi sebetulnya yang 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 bertanggung jawab tetap direktur ya sehingga kan mengatakan bahwa direktur itu kan yang menguasai tujuan rumah sakit itu mau kemana yang kedua direktur yang mengetahui ini mitigasi risiko apa yang akan kita lakukan seperti itu nah tapi direktur kan juga dibantu ada direktur yang belayai medik ada yang berada SDM nah semua ini diberdayakan seperti itu jadi kita tetap harusnya berbasis kepada tujuan rumah sakit dan permasalahan rumah sakit yang ada jadi jangan sampai orientasinya tuh orientasi individu atau kelompok tertentu yang kelompok itu tidak ada jawabannya terhadap organisasi rumah sakit dan itu saya kira tiap direktur pasti tahu bagaimana kecenderungan kelompok tertentu atau individu membuat suatu indikator dan itu harusnya melalui melalui suatu diskusi kelompok yang matang jadi tidak bisa ditentukan oleh sendiri-sendiri ya terima kasih kemudian ada dua lagi nih kasihan kalau tidak dijawab jadi dari dokter Kiki Rustina dari rumah sakit Juliambut ya izin bertanya dok apakah OPPE perlu ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan kalau sebetulnya kan gini kalau itu sistem elektronik sebetulnya tidak tidak perlu karena yang penting itu untuk dokter tersebut itu adalah feedbacknya gitu tapi masalahnya kalau ini adalah manual kalau manual tentunya tidak masalah ini kan ada atasan langsung karena kan kalau kita melihat dari sistem penilaian kerja secara umum itu yang dinilai harus mengetahui seperti itu karena kita dalam memudikan nilai baik maupun apa namanya baik maupun kurang baik itu ada resininya jadi misalnya gini kalau saya bolos misalnya tiga hari dalam satu bulan itu bagaimana menuangkan dalam sistem penilaian kerja kalau saya tulis bahwa dokter Agus bolos tiga hari maka dinilai misalnya kurang maka walaupun saya tidak terima kan ada bukti jadi untuk menghindari bahwa kita yang ditentukan hanya satu pihak kedua pihak dan itu pun harus divalidasi oleh satu tingkat diatasnya makanya tadi kalau OPPE itu kan analisis datanya di KSM sebelum ke Komite Medik itu kan divalidasi dulu oleh Direktur Medik Direktur Medik ada bilayanan pelayanan medik bidang pelayanan medik misalnya akan mengevaluasi bagaimana dokter Agus IGD bagaimana dokter Agus dirapat jalan ada pendapat lah dari teman-teman oh ternyata ada surat kaleng nih ada surat pengaduan dari pegawai ada pengaduan dari pasien oh dokter Agus itu ternyata tidak ramah dari dari apa dari komplain dan lain-lain kan itu ada jadi nanti itu bisa 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 memperbaikin maka penilaian itu harus direvisi jadi validasinya seperti itu ya tadi yang di Pak Sukma tadi mungkin belum dijawab berarti bisa dibangun via IT saja ya dok oh iya lebih bagus jadi kalau pakai IT kan misalnya tadi ketepatan saya rawat jalan kan otomatis saya pakai fingerprint saya kalau telat kan sudah jelas merah gitu jadi siapa yang menilai saya sistem yang menilai dan penilai itu adalah rumah sakit jadi komitmen bahkan bahwa saya sudah mendatangani di awal tadi kalau kita melihat tadi ada kontak kerja bahwa saya itu sudah berjanji bahwa selain memberikan pelayanan pasien yang bagus harus memiliki integrasi yang bagus saya tanda tangan saya berjanji maka kalau faktanya tidak sesuai dengan janji maka itu memiliki konsekuensi terima kasih ada dua lagi ini dok dari Pak Aris Yawan secara pragmatis SDM yang berkinerja baik akan mendapatkan tunjangan kinerja lebih banyak bagaimana cara memotivasi hasil memonetisasi hasil kinerja kuantitatif kuantitatif mungkin ya maupun belum matu ya ini kan sebetulnya kan apa namanya tunjangan ini atau reward system ini kan sebetulnya sebagai konsekuensi dari apa yang capaian yang kita dapat jadi konsekuensi itu atau reward itu tidak harus selalu dengan uang bisa dengan pendidikan dengan jabatan dengan fasilitas yang lain tetapi tentunya kan dengan sistem penilaian kinerja ini termasuk OPP-nya maka kita akuntabilitas kita masih bisa dipertanggungjawabkan jadi tidak berdasarkan like and dislike nah kalau suatu organisasi sudah menjalankan tata kelola yang memiliki akuntabilitas tinggi maka tingkat kepercayaan pegawai kepada manajemen kepada rumah sakit akan menjadi tinggi dengan demikian maka akan terbangun kebanggaan di dalam dirinya pegawai masing-masing nah kalau sudah seperti itu maka akan terbangun belief kan teorinya begitu maka kalau sudah begitu maka mereka akan semakin mencintai organisasinya dan dia otomatis akan memperbaiki kinerjanya mereka tanpa harus dengan menggunakan law enforcement jadi sebetulnya bagaimana kita mengajak orang itu tidak harus selalu dengan memaksaan menggunakan law enforcement tetapi bagaimana kita memberikan fasilitasi kepada pegawai tersebut untuk mengabdikan dirinya secara baik apakah semuanya bisa akan berubah tidak namanya tadi di kurva tadi ada kurva ekstrim bawah dan ada kurva ekstrim bawah atas itu suatu kurva normal yang selalu kita hadapkan dalam suatu populasi tertentu masalahnya adalah bagaimana kita secara menyikapi itu apakah kita mau di cut atau mau ditingkatkan itu ada tergantung kepada bylaw-nya masing-masing seperti itu itu teknik manajerial ada dua lagi tadi ya Bu Meftah yang terakhir di share lagi Bu Meftah ada dua tadi nah dari Bu Septi Septami Putri dan Pak Ristiawan silahkan dokter Agus ini yang terakhir untuk form penilaian OPPE siapa saja yang yang jelas KSM yang jelas KSM KSM atasannya KSM siapa Direktur atau Direktur Medik itu yang bersangkutan KSM dan Direktur Medik cukup tapi nanti apa namanya dokumennya itu nanti beradanya dimana di SDM karena untuk perencanaan jangka panjang itu SDM nanti seperti itu kalau tanda tangan jadi nanti ke depan itu sudah tidak lagi itu mempertentangkan tanda tangan itu jadi ya pertanyaan terakhir dokter Agus dari Pak Aristiawani waktu mau lebih dari 10 menit sampai pukul 3 tapi silahkan terakhir ini ini sahabat tadinya cara memotivasi sudah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita beri aplos khusus pada dokter Agus kita semua yang telah tekun mengikuti sharing share ini semoga nanti bermanfaat dan sebelum saya kembalikan Bu MC untuk terakhir oleh-oleh kita akan rujakan ini dari Pak Aris beli mentimun salak dan pepaya rujak pedas minum kelapa muda evaluasi tiap tahun profesional tetap terjaga pasien puas rumah sakit tenang kita bahagia tempat tangan kita semua jadi kita bahagia dengan peran OPPE dalam meningkatkan mutu dan produktivitas rumah sakit harapan kita semua nanti setelah kita belajar bersama dalam acara sharing session ini bisa masing-masing rumah sakit bisa mengimplementasikan dan harapannya juga yang terakhir adalah meningkatkan mutu keselamatan pasien dan produktivitas rumah sakit Bapak Ibu semua kita akhiri sharing session ini nanti ada acara foto bersama nanti saya kembalikan ke Bu MC Bu Miftah terima kasih dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu kita berikan applause kembali untuk duet yang luar biasa narasumber dan moderator yang kita tahu beliau adalah serumah teman satu tempat tidur Bu Haja hanya Pak Mas ini teman satu tempat tidur ini ya luar biasa terima kasih Pak aku sharingnya jadi ini kalau tidak ditutup kira-kira ya sampai nanti sore dan memang sangat menarik sekali banyak sekali permintaan tidak hanya share materi tetapi juga share video nanti kami akan diskusikan kalau memang diperbolehkan kami akan masukkan ke Youtube gitu ya Pak Agus ini mohon izin sepertinya banyak yang ketinggalan dan merasa penasaran gitu ya dapat angka-angka yang tadi luar biasa baik Bapak Ibu yang saya hormati sampai sudah kita pada akhir sesi sore hari ini banyak pantun yang tadi sudah disemaikan sehingga saya tidak perlu menambah pantun dan sesuai dengan tadi yang disampaikan kita akan melakukan sesi foto bersama mohon Bapak Ibu yang masih off-camp bisa on-camp dari Sekretariat mohon nanti dibantu ya untuk kita foto per ini ya per session ya baik ini sesi satu silahkan masih ada yang tertutup kalau sudah baik dalam hitungan tiga ya Bapak Ibu kalau yang masih tertutup ya berarti masih hitam ya nanti fotonya ya satu dua tiga baik kita masuk sesi dua ya sesi dua silahkan Bapak Ibu satu aku masuk sesi berapa ya sesi delapan satu dua tiga oke sesi empat mau tulis nama semua satu dua tiga yang kelima seluruh saya tidak sehitam warna asalnya satu dua tiga oke yang keenam satu dua tiga ini ada banyak ya ada sembilan yang ketujuh satu dua tiga oke yang ke delapan satu dua tiga dan ini yang terakhir ke sembilan satu dua tiga bapak Ibu yang kami hormat makasih dok terjaka ya dok makasih saling ini ya halo baik bapak Ibu sepuluh nanti Bapak Ibu bisa bebas untuk bersifat rami dengan teman kuliahnya dulu ya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada ada sumber moderator dan Bapak Ibu semua yang hadir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua selamat panitia sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih sudah menonton!